Nanti kita bakal ada giveaway 10 tumblr yang udah kita siapin Ini contoh tumblernya ya, ini bisa direfill, isi ulang Jadi buat kalian yang mau berpergian atau beraktifitas Ini bisa bawa tumblr dari Kopi Paman Nah nanti cluenya tunggu aja di episode ini ya Nanti bakal ada pertanyaan apa yang akan kita berikan di deskripsi episode podcast yang bakal tayang Nah jadi stay tune terus dalam obrolan kita di hari ini Oke generasi hebat balik lagi di episode kali ini Episode yang selalu dinanti-nanti oleh seluruh generasi hebat di rumah Kita bakal berbincang tentang realita bareng bintang tamu kita yang satu ini Pastinya bintang tamu yang inspiratif Dan kita bakal gali ilmu apa sih yang bisa kita ambil dari sosok bintang tamu kita yang satu ini Sudah ada pimpinan dari Kopi Paman, Bang Kris Halo Bang Kris Halo juga Mbak Muti Tentangannya mana dong Di studio ini rame loh sahabat generasi hebat di rumah Sehat Bang Kris Sehat-sehat luar biasa Sehat ya Bang Kris ya Gimana kesibukan Bang Kris? Sibuk-sibuk gak jelas ini Mbak Muti Sibuk gak jelas ya Atau disibuk-sibukin Ya lumayan Kadang justru ini titik yang Seperti 24 jam itu ada aktivitas Tapi ada kalanya seperti 24 jam itu memang gak ada kerjaan Jadi Saya lebih suka adalah bagaimana kerjaan itu lebih efektif Efisien Jadi bukan disuruh kerjanya lama atau kerjanya berat Tapi bagaimana kerjanya menghasilkan Yang hal yang terbaik yang dari kita lakukan sih Oke efektif dalam bekerja itu lebih penting ya Bener-bener sekali Bang Kris sebelum kita ngomong lebih lanjut dan lebih dalam Waduh ya kayak apa gitu lebih dalam ya Bang Kris Bang Kris sebelumnya kita nih dari genpa kreatif thank you banget Karena atas kebaikan hati Bang Kris yang begitu luar biasa Sahabat generasi hebat Akhirnya berita podcast ini bisa ada Karena sponsor yang luar biasa dari Kopi Paman Sekali lagi dong puk tangan buat Kopi Paman Memang baiknya luar biasa Sungguh mulia ya Bang Kris ini beneran thank you banget nih Kita dari genpa kreatif udah dibantu Disupport anak-anak muda jambi Akhirnya memang kita bisa berkarya Melalui saluran berita podcast nih Saya yang makasih banyak sama teman-teman dari genpa Karena butuh suatu keberanian luar biasa untuk menonjol Karena saya rasa untuk youtuber bukan hal yang baru lagi di dunia medsos Cuman bagaimana untuk berani untuk menonjol Itu masih jadi suatu pertanyaan Dan genpa kreatif Saya harus acuin jempol Mereka salah satu anak muda Dan kumpulan dari anak-anak muda yang saya rasa berani Luar biasa Harus berani ya Harus berani kan Pak Anggu Oke Bang Kris Saya lihat kemarin Bang Kris itu sebagai sebelas orang berpengaruh di Provinsi Jambi Kecantol kali ya Waduh Bang Kris sendiri ini dinobatkan sebagai sebelas orang berpengaruh ya Berpengaruh di Provinsi Jambi What is your feeling Bang? Pertama sih saya pasti Terima kasih dululah untuk semua juga keluarga, teman-teman, relasi Terima kasih banyak sih tanpa mereka saya juga gak akan ada di sini sekarang Jadi terpilih atau gak terpilih menurut saya sih bukan sesuatu yang Saya akan terlalu bangga berlebihan karena itu hanya salah satu titik pencapaian Masih banyak titik pencapaian lain yang saya rasa harus saya gapai Bukan semata-mata untuk digembar-gembarkan tapi lebih kepuasan diri aja Karena ya hidup kita harus kita warnain dengan suatu bentuk perjalanan Jadi masih banyak jalan di alam depan yang harus kita ketemu lagi Masih banyak kerikil ya? Kayaknya bukan kerikil dong Lebih besar Batu batat atau apa Iya, batu alam ya Lebih besar dari kerikil yang kecil Bang Kris, awal mula nih Bang boleh dong berbagi ceritanya Kenapa Bang Kris akhirnya terjun di dunia entrepreneur sampai dengan saat ini Dan Bang Kris salah satu anak muda yang diacungin jempol nih Dan pastinya juga sahabat generasi hebat juga mengakui Sampai Bang Kris ada di titik saat ini memimpin sebuah perusahaan Dan ini perusahaan kopi yang sudah banyak dikenal juga oleh masyarakat Gimana tuh Bang? Bisa dibilang nyangkut ya Gak sengaja juga Karena background saya Termasuk anak Anak pinter lah kerjanya Sekolah, les, belajar Besok ujian belajar Jadi Di kuliah saya termasuk yang Termasuk ya Saya gak tau apa kata orang ya Kumlaut Dulu kampus mana Bang kuliah? Trisakti Oh di Trisakti Trisakti, jurusan teknik industri Top 10 Asdos Aslab Itu dia Pokoknya semua di babat ya Pokoknya semua di babat lah Pokoknya masih topang yang pintar Pokoknya yang keren-keren Tapi itu dia Lulusnya cepat Tiga setengah tahun Jatuhnya nganggur setahun saya Lepas dari lulus kuliah? Iya, lulus kuliah Nganggur setahun Begitu idealisnya saya Untuk harus jurusan industri Kalau saya kerja Jadi ada coba beberapa Perusahaan skala nasional Besar-besar Semuanya lolos Cuma di tahap HRD Dari Bapaknya pengen jurusan apa nih? Ada bagian Produksi dan juga Kami juga buka loang Bagian marketing Bapakkah Bapak berbinat di marketing Oh tidak Saya maunya di bagian produksi Karena background saya industri Itu dia Terlalu idealis Dan Saya tidak membuka celah Untuk Bidang lain Yang sebenarnya Kalau saya pikir sekarang Justru saya Banyak bermain di dunia marketing Tapi dulunya Saya malah antipati Dengan bahasa marketing Oh enggak Enggak Dan Oke Idealisnya saya Ya akan jadi suatu Pengalaman untuk saya Dan saya nganggur setahun Setelah nganggur setahun Untungnya ada teman saya kuliah Ngajak saya kerja Dan itu di perusahaan nasional Perusahaan gula nasional Di sana saya belajar banyak Ada pimpinan yang baik Di atas pimpinan itu GM-nya Wah luar biasa Disiplin Jadi saya belajar banyak Cuma di satu tahun itu Saya ada titik jenuh Mungkin jiwa saya kali ya Maunya Lebih 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 Jadi titik jenuh itu Yang bikin saya untuk Saya mau kemana lagi ya Selain setelah saya kerja Dan Ada rencana S2 S2 ke China waktu itu ya Karena China Saya merasa sebagai titik Barometer ekonomi dunia Setelah Amerika Dan semua persiapkan Sudah oke Pas saya Balik ke Jambi Untuk Pamitan sama orang tua Ternyata yang perusahaan orang tua Sedang Trend negatif Lagi turun Lagi down ya Iya Karena orang tua saya mungkin Itu di tahun berapa bang? 2009 Saya balik 2009-2010 lah Jadi memang Ya Gak ada Gak ada Trend positif ya Tapi trend negatif Penjualan turun Saya merasa Kalau saya lanjut sekolah lagi Sepertinya tambah beban Karena Saya gak bisa biayain sendiri Ini ke China itu Masih dibayarin Masih minta ya Iya Masih minta Titik minta itu yang saya Jati tahu diri Apakah kemarin Ideali saya yang ngotot Harus di dunia Produksi Akan saya juga Seperti itu lagi Dan kenapa gak Munculkan opsi kedua Apakah kamu mau Untuk Back for goods Balik Untuk bisa bantu Usai orang tua Kamu jalanin Tapi gak segampang itu Ini saya gak mau Di handle Gak mau di perintah Dan gak mau Di bawah Bayang-bayang Orang tua Jadi saya harus Mengena dulu Produknya Jadi saya diam-diam Mengetes kopi Yang orang tua Saya produksi Namanya kopi paman Pada saat saya tes Wah rasanya Enak Punya karakter Pertama saya suka Punya karakter Dia pahit Jadi saya ada Rencana Kalau misalkan Saya balik Kayaknya Option itu Harus saya pertimbangkan Memang gak lama sih Hanya waktu Butuh waktu dua hari Dan saya ambil keputusan Saya tinggalkan Cita-cita ke Cina Untuk diganti Untuk lanjutin Seseorang tua sih Tapi waktu itu Ke Cina Udah pasti ada Tujuan sekolah Ngerima Sudah Sudah Pokoknya tinggal Cuma say hi Goodbye sama orang tua Pamitan Namanya kita berencana ya Semua biaya-biaya Ke Cina ya oke Ya Ludes Tapi down gak sih Bang Ketika Bang Chris sendiri Ternyata mau pamit Dan ngeliat keadaan Ternyata memang gak support Buat Bang Chris Mewujudkan keidealisan Yang Bang Chris punya Down sih Kalau bilang gak ada sama sekali Mungkin bohong ya Karena kan namanya persiapan Ya ada usaha disana ya Ada usaha itu ternyata Tidak tercapai Kan ada rasa kecewa Sedih Tapi itu dia Yang saya tipe orang yang Pada saat mengambil keputusan Saya harus pertimbangkan dengan jelas Karena keputusan yang saya ambil Saya bisa pastikan Yang bertanggung jawab atas keputusan Itu adalah saya sendiri Jadi apapun keputusan saya Apakah ke Cina Atau memang balik Back for goods Oke ini keputusan saya Jadi saya gak mau Untuk saya sendiri yang Seperti menyalahkan situasi Menyalahkan orang lain Berarti udah bakal terima Apapun resikonya ya Terkait idealis Yang Bang Chris bilang tadi Setiap kita perlu gak sih Jadi orang idealis Idealis ini lebih ke karakter Apakah gak bisa Bang Chris Kalau kita mau mencoba belajar Pada saat kita keluar dari Mainland kita Karakter diri kita Itu bisa Tapi itu dia Butuh waktu Proses Dan kalau Kita Ganti Posisi Keluar dari Karakter kita Ada humoris Ada yang idealis Ada juga yang mungkin Pragmatis Atau pragmatis Atau apalah Saya ada beberapa Tipe-tipe Sifat manusia Gak segampang itu Intinya Pada saat kita Biasa makan nasi Menudah ganti Makan kentang Itu butuh adaptasi Dan kenapa harus ganti Ya saya rasa harus ada Suatu alasan kuat Di pada saat Mbak Mutiananya Saya Bisa gak sih Untuk jadi idealis Bisa Tapi saya balikin Apakah harus Idealis Gak mesti Gak mesti Karena kan memang Banyak nih Bang Kris Kita lihat juga Anak-anak muda sekarang Banyak yang idealis Yang megang prinsip sendiri Dengan jalannya sendiri Dan tidak melihat Ya di sekeliling mereka Itu kan Itu yang saya bilang Tadi Lihat dari cerita Bang Kris Ternyata Bang Kris sendiri Memang Harus ada Keputusan Yang memang harus Diambil Kemudian juga harus Ada kita memikirkan Dampak kedepannya Dari apa yang kita ambil Itu yang Terpenting Itu idealis ini Kita Mungkin bahasanya Menurut Mbak Mutia idealis Sekarang banyak Di anak-anak muda Sekarang ya Oke Mungkin Tafsiran idealis Agak sedikit Ambigo Ambigo ya Karena idealis Itu adalah suatu Individu Yang punya prinsip Dengan alasan Dengan alasan Yang menyertai prinsip itu Jadi bukan karena dia Kekeh dengan maunya dia Kalau kekeh maunya dia Kita sebut dengan egois Keras kepala Kepala batu Itu bukan orang idealis Bukan idealis ya Bukan idealis Kalau idealis Dia kekeh Tapi dia punya alasan Mendasar Jadi pada saat perdebat Kita bukan ngotot-ngototan Tapi kita Berargumentasi Itu orang idealis Oke Nah jadi kita Buat sahabat generasi hebat Di rumah juga Hari ini juga kita Bakal ada giveaway Yang diberikan Oleh Kopi Paman Dan pastinya Bang berapa giveaway Ini bang Yang mau dikasih nih bang Nah ini Mbak Muti Yang mau minta banyak Minta dikit ya Banyak dong Kalau mau bilangnya Minta banyak Berapa kira-kira bang Tiga cukup gak ya Aduh tiga Gimana sahabat generasi hebat Tiga Kurang Kurang bang Tambah 5-5-5 Kurang Tambah lagi ya Apalagi Oke lah Ini sudah gak bisa Ditawar lagi lah Berapa bang Sepuluh Yes Lelangnya ya Sampai di titik sepuluh Oke Nanti kita bakal ada giveaway Sepuluh tumbler Yang udah kita siapin Ini contoh tumblernya ya Ini bisa direfill Isi ulang Jadi buat kalian Yang mau berpergian Atau beraktifitas Ini bisa bawa tumbler Dari Kopi Paman Nah nanti Cluenya Tunggu aja Di episode ini ya Nanti bakal ada Pertanyaan apa yang akan kita berikan Di deskripsi episode podcast Yang bakal tayang Nah jadi Stay tune terus Dalam obrolan Kita Di hari ini Oke Bang Chris Tadi Sudah ngomongin Awalnya perjalanan Bang Chris sendiri ya Pada akhirnya Memang ternyata Terkait ya Bukan Bukan keinginan Menjadi serampung usaha ya Bang ya Enggak Enggak Justru memang Terkait ya Nyangkut lah Nyangkut ya Nyangkut Bang Chris Kita juga sama-sama Tahu nih Di Jambi Di Sumatera Untuk memulai bisnis Apalagi bisnis yang Bang Chris pilih Meneruskan Usaha orang tua itu Di bidang kopi Itu Enggak mudah Itu berat Karena kompetitor Kopi di Jambi Semua masyarakat tahu Siapa kompetitor berat kopi Benar Dan akhirnya Kenapa Bang Chris Berani untuk Ngambil Alih Dan akhirnya Menjalankan Mandat nih ya Iya Melihat dari orang tua Sementara Bang Chris tahu Semua juga tahu Lidah juga Payah nih pasti Iya Karena sudah ada Brand yang lain Gimana itu Bang? Itu dia Jadi Awalnya juga saya Di Disepelekan ya Sama teman Ataupun relasi-relasi lain Gak mungkin Gak mungkin Tapi itu dia Tadi saya dah Bilang ke Mbak Mutia Kalau sebelum saya Mengambil keputusan Untuk melanjutkan Usaha orang tua Saya mencoba Karakter dari kopi itu Setelah saya minum Iya karakter kopinya Ada karakter Strong Kuat Dan juga Saya juga Gak bodoh Saya juga akan lihat Kita akan bermain Di pasaran Seperti apa Pangsa pasarnya Dan saya juga akan Melihat siapa Si pemain disini Ini kalau kita Bertanding Dengan orang-orang Yang dewasa Kita hanya Seperti anak kecil Yang mungkin Baru belajar Tapi lebih enak Kalau kita bisa Lati-tanting Dengan orang Yang kita ngomong Gak terlalu banyak Tiga atau empat orang Kita bisa Melihat Oke Si kakak ini Jagonya di Ilmu ini Oh si kakak ini Jagonya di sini Kita bisa belajar banyak Sedangkan Kalau kita bertanding Atau kita masuk Ke suatu bentuk Kompetisi yang Satu kampung Yang orangnya ratusan Saya bingung Mempelajarin Untuk satu kampung Itu gak gampang Jadi kalau Mbak Mutian nanya saya Karena saya lebih suka Biar pun Pangsa pasarnya sulit Pemainnya gak banyak Karena saya bisa tahu Detail-detail Ya Kompetisi Kompetitor Perusahaan Mempelajarin itu Lebih gak ribet Dibanding harus Mempelajarin Ratusan Kompetitor Ratusan kompetitor Iya Kalau gitu Mbak Mutian mau suruh Saya buka toko handphone Saya gak mau deh Dan Akhirnya sekarang Terbukti gak sih Bisa Mengalahkan Kalau mengalahkan sih Enggak Ya kita masih Latih tanding Tetap siap Tempur terus ya Iya Iya Sambil minum kopi Baru tempur gitu ya Oke Bang Chris Bang Chris Sebenarnya Setiap Orang itu Punya jiwa Entrepreneur gak sih Ada 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 Jadi saya gak pake Ragu-ragu Saya ngomong ada Kenapa tuh bang Pada dasarnya Kita suka beli Gitu Iya Hanya atas dasar itu Iya Konsep Wira swasta Adalah mencukupi Kebutuhan dari Orang lain Jadi Orang lain itu Ya adalah kita yang beli Beli barang Sama mungkin Kita juga Membutuhkan sesuatu Misalkan Oke Motor kita Kempes Kita butuh Tungguan tambal ban Tambal ban itu entrepreneur Cuma konteksnya Seberapa besar entrepreneur Seberapa gede Management entrepreneur Yang mungkin Saya ngomong Bukan Besar kecilnya Tapi kejiwanya Entrepreneurshipnya itu Iya Setiap dasar Manusia itu ada Jadi Saya akan dengan cepat Ngomong Ada Cuma Apakah Mau mengembangkan Sama seperti saya Harus belajar Jadi kalo yang diliat sekarang Memang anak-anak buda Sekarang nih ya Ini gak bisa kita pikirin Amalagi sekarang Usaha-usaha banyak Apalagi usaha kopi juga Bang Chris liat sendiri ya Terjarak 100 meter Sekarang ada Sudah kayak toko A aja Kan Setiap 100 meter ada Tapi sekarang bang Banyak tumbang juga Oh iya Iya Nah itu apa Karena memang Tidak mengenali Passion dari entrepreneur Nya diri dia Ya terkait juga memang Karena keadaan sekarang Yang pandemi juga Itu menurut bang Chris Sendiri gimana Jiwa entrepreneur Setiap diri manusia ada Tapi seberapa kuat Jiwa entrepreneur itu Yang membedakan Antara si A dan si B Kekuatan Kekuatan dari Entrepreneurship dia Jadi Entrepreneur itu Bukan kita ngomong Mau Tapi kita harus ngomong Seberapa kamu yakin Yakin ya Mau itu memulai Tapi yakin itu Ada memastikan Konsistennya Karena di entrepreneur Kita bukan Ngomong sekali Tapi kita ngomong Sampai kapan Kamu akan bermain Di sini Jadi Konteksnya kita gak tau Sampai keberapa jauh Kita bisa bermain Seberapa jauh Kita bisa melangkah Seberapa jauh Kita bisa untuk Mencoba diri kita Lalu baik Bukan cuma sekali Ambil keputusan Selesai Enggak Di entrepreneur itu Banyak keputusan Kemudian hari yang Harus kamu ambil Jadi bukan kita ngomong Mau aja Tapi harus Seberapa kamu yakin Yakin ya bang ya Bener Tapi keyakinan itu sendiri bang Sulit gak sih Untuk Mengkonsistenkan Sulit gak bang Sulit Sulit ya bang ya Karena manusia itu Salah satu Gampang go ya Ya saya memang Hoki-nya Saya atau beruntungnya Saya adalah Mungkin karakter saya Idealis Jadi Memperkuat argumen saya adalah Idealis saya Bagaimana supaya Pada saat saya go ya Ada yang Menyokong Supaya saya gak Intinya saya tuh Harus tetap konsisten Yakin Idealis saya sih Jadi dengan alasan Dengan alasan Dengan saya ciptakan Semangat di diri saya sendiri Dan Fine Saya mesti lakukan Lagi gitu Jangan menyerah Jadi saya sendiri Yang ngepuss diri saya Jadi kita sendiri Yang memotivasiin diri kita Ada mentor gak bang Belajar Kebetulan saya suka Ikut kelas motivator Yang harganya puluhan juta Kalau mbak Mutia mau ikut Monggo sih Saya nanti Nunggu bang Kris aja Dia buka kelas motivator Nanti seluruh Teman-teman genpa Ikut situ ya Biar otaknya dicuci Langsung besok ya Di pengusaha semua ya Kita jadi kompetitor Lawannya bang Kris Oh jangan Iya saya pernah ikut Kelas satu Salah satu mentor Motivator Terkenal di Indonesia Saya gak sebut nama Karena beliau juga Salah satu yang Namanya besar sekali Indonesia Dia ada Memberitahukan Kiat Dan menurut saya ini Salah satu mentor Kasih kiat yang Lumayan berani ya Katanya adalah Kalau kamu ikut Kelas motivator Sekali aja Gak usah kamu Kelas kedua Ketiga keempat Percuma Kalau kamu sendiri Gak bisa motivasi Diri kamu sendiri Jadi kelas motivasi Adalah bagaimana Dia kasih trik Untuk bikin kamu itu Semangat Trik itu kamu sudah tahu Tapi kamu gak bisa Untuk besoknya adalah Kamu harus disemangatin Orang terus-terusan Supaya kamu semangat Enggak Katanya Kamu sudah tahu trik Dan bagaimana Untuk motivasi kamu Adalah diri kamu sendiri Itu aja Back to yourself ya Bener Bener Jadi Ini adalah Keputusan kamu Inilah hidup kamu Ini adalah semua Perjalanan hidup kamu Jadi Ya kamu sendiri Supaya kenali Gak bisa kita ngomong Oh dia yang Wah saya lagi Gunda-gelana nih Kayaknya harus ada Yang motivasi saya Supaya saya semangat lagi Wah Gak bisa seperti itu sih Tapi Bang Mood Bang Chris sendiri juga Pasti naik turun kan ya Iya Pasti dong Dengan memimpin juga Karyawan Dari banyak Latar belakang sosial Yang berbeda-beda Dengan pola Pola Ini ya Pola background Yang berbeda-beda Background keluarga Yang berbeda-beda Mansion yang berbeda-beda Pasti juga sering Naik turun kan Sering marah gak Bang Di kantor? Dulu ya Dulu Sering marah gak nih di kantor? Dulu Oh dulu Sekarang gak? Sekarang sedikit Sedikit ya Oke Hanya karyawan Kobi Paman Yang bisa menjawabnya Benar sih Kalau untuk mengatur mood Itu suatu challenge juga ya Jadi Saya juga harus ada pelarian Dari Emosi saya Manusia itu gak akan terlepas Dari namanya emosi Karena emosi Diciptakan Tuhan Ya salah satu Emang sudah nyantol diri kita Kalau kita gak ada emosi Kata orang Kamu tidak berperasaan Ya Kita emosi itu menurut saya Hal yang sangat mutlak Harus di diri kita Kita bisa Senang Bahagia Bisa marah Bisa sedih Bisa takut Semua itu menurut saya Ada nilai plusnya Kenapa? Takut Saya ada titik yang Seharusnya emosi Atau Tanda kutu Emosional takut Kalau bisa dihilangkan Enggak Dengan adanya yang takut Kita tahu batasan kita Kita tidak akan melakukan Hal-hal yang Salah Kalau kita gak punya rasa takut Bahas Bahasin serodok Atau bahas rok Jadi Bahaya juga Rasa takut itu yang memastikan Limit itu gak jebol Makanya Kalau kita gak rasa takut Mungkin mobil kita pacu aja 200 km per jam Tapi Kalau meninggal ya Anak keluarga kita gimana Rasa takut itu hal yang Menurut saya bagus Dan bagaimana Supaya mood Sebagai seorang pimpinan Itu tidak bisa terlalu jauh Karena Pengambilan keputusan Tidak bisa Ikut campur dalam emosional Ya Dan emosion Atau keputusan yang diambil Dengan campur tangan emosional Itu bukan keputusan terbaik Bagaimana saya selalu ada pelarian Pada saat saya emosi Saya mungkin teman-teman dari Perusahaan pernah Dan mungkin bukan sekali dua kali Saya marah Saya pernah nangis Kecewa Takut Di sana saya bukan Ngomong keputusan Tapi saya lebih ke sharing Bulu kesah Cerita Seperti adik Abang Anak Karena ada beberapa Lebih senior dibanding saya Udah usia 40-50 Saya anggap saya anak Saya ingin berbagi cerita Dan sini saya bukan Seorang pimpinan Tapi saya adalah Insan yang ada sama kalian Dan saya keluarga dari kalian yang Ayo dong Saya lagi bercerita Kasih masukan untuk saya Bilain hal Pada saat nanti sudah keputusan Berhubungan dengan kebijakan perusahaan Oke Emosional itu harus saya hilangkan Ini bagaimana juga Salah satu Selain sharing Saya juga hobi nonton Jadi kalau misalkan Anda ketemu Campur aduk ya Semua ya Semua genre Hampir semua lah Saya gak ngomong Karena drakor ini Saya lagi coba Menyelangin ya Wow Suka drakor banget Istri juga drakor juga Wih suka Waduh Ketularan Saya awalnya marah-marah Nonton drakor dulu Tapi gara-gara Saya nonton Terus Kok tertarin drakor? Iseng aja Yang kemarin apa sih Yang ada Yang mana tuh Di sini siapa pecinta drakor Suaranya Wah ini gak pecinta drakor Ini Bang Isan yang cinta drakor nih Yang ada Dia balik ke zaman dahulu Dia tukar badan Sama koki itu Aduh Aku juga gak ngikutin drakor nih Itu bagus juga Itu saya lupa judulnya Saya juga ketawa Pokoknya Saya juga belajar banyak Ternyata di drakor Mereka bermain Emosional penonton Luar biasa sih Ada kalanya Saya mendatang nangis Saya gak tau Saya nonton Saya nangis Saya ngomong istri saya Ih nonton drakor Kok sampai nangis-nangis gitu Tapi Pas nonton saya juga nangis Oh gitu Ini bagaimana emang film ini Memancing emosional penonton Luar biasa ya Saya rasa Drakor Gak kalah deh film Film-film yang Indo-Indo gitu loh Berarti memang Aduh Bang Kris nih ya Diem-diem ya Dibarik sosoknya Suka drakor Tapi Dengan pendapatnya Bang Kris nih Kan karena orang beranggapan Kalau yang suka drakor itu kan Memang Aduh Nih orang-orang suka drakor Suka milo Mewek Gak Terpancing dengan Opini-opini itu Bang Saya suka Memposisikan beberapa Pihak ya Jadi Saya suka mengetahui Kalau misalkan diri saya jadi dia Diri saya jadi dia Jadi Salah satu saya juga Kenapa saya nonton drakor adalah Saya pengen mengetahui Istri saya ngapain sih Maksudnya sampai meninggalkan Tugas utamanya Jaga anak Gara-gara nonton drakor Ataupun mungkin Secara gak langsung Di dunia kerja saya Ada beberapa karyawan Saya juga suka drakor Terlalu perempuan ya Jadi saya juga Harus Nge-juga Apa yang mereka sukain Supaya Ya Kan namanya Nonton seris drakor Susah stop Susah stop Dan saya Saya juga Salah satu yang susah stop Jadi Untuk pada saat dia Nonton drakor Ya monggo Setelah mungkin Balik dari kerja Mungkin jam 4 Dia mau di kantor Santai-santai Nonton drakor Nonton aja Nggak mesti sudah jam 4 Wah di kantor Nggak boleh nonton Nggak juga Nonton Karena saya Harus memposisikan diri Oh gini Oh ternyata drakor Emang susah stop ya Nyandu Nyandu ya Bahaya nih Nyandu ini salah paham Kayak kopi paman Nyandu nggak Nggak Nyandu ya Aduh Minum terus dari tadi Oke Bang Chris Hobi Nonton Jadi kalau misalnya Meluapkan Pelarian ya Pelarian meluapkan Kekesalan itu Dengan nonton Selama Bang Chris Perjalanan memimpin Sebuah perusahaan Di dunia entrepreneur Pernah nggak sih Ngalamin salah Mengambil keputusan Ayo Pernah Mbak Kalau salah sih Banyak ya Banyak ya Kalau yang fatal Fatal sih Sampai yang Nggak Karena saya tipe yang Di dunia entrepreneur Itu kita nggak ngomong Zero probability Dan satu intinya Probability itu Dunia usaha itu Dunia Kemungkinan Kemungkinan gagal Dan kemungkinan berhasil Jadi Keputusan-keputusan Yang saya ngambil Itulah Bagaimana Meminimalisir Risiko gagal Dan menaikin Risiko berhasil Jadi Keputusan gagal Banyak Cuma itu dia Mungkin nggak begitu fatal Nggak emang ya Bang Chris Sekarang teknologi Juga udah Wah canggih Ada nggak sih Dampaknya Perkembangan yang sekarang Dengan pertumbuhan Bisnis juga Bisnis apa Kalau kopi paman Kita yang harus Menyesuaikan Dengan dunia Jadi bukan dunia Menyesuaikan Sama kita Adaptasi ini adalah Kita yang ikutin tren Bukan tren ikutin kita Jadi Tren medsos Nggak bisa dipungkiri Saya sendiri pegang Handphone Lebih sering saya pegang Handphone Dibanding pegang dompet Iya karena Pegang dompet Balik kerja Taruh di lemari Atau laci Tapi handphone ini Tidur aja masih Pegang gitu Samping Samping Saya rasa Mbak Muti juga Jadi emang Kita harus Melek sama Teknologi Dan bagaimana Kopi paman Bisa masuk ke sana Kopi paman Yang harus berusaha Untuk Ngikutin tren Tokopedia Shopee Ataupun media online Dan kita Instagram Facebook Youtube Kita harus yang Kita yang Fight ya Iya kita yang Masuk Kita adaptasi Kita seperti tamu Yang masuk ke Rumah orang Yang kita sendiri Yang harus Tahu bersikap Karena kita yang datang Oke Bang ini dengan Brand kopi paman Dan juga brand-brand lain Yang ada bang Bagaimana Tadi juga bang Riz Sudah ngasih bocoran Bahwa memang kita Yang harus bisa Menyesuaikan Dengan perkembangan Yang ada Bagaimana kita Bisa terus bertahan Dengan konsisten Di tengah Masyarakat Meskipun Keadaannya Sekarang Juga memang Lagi down-downnya Ya bang Ekonomi Gimana untuk Bisa bertahan Seperti saya Ngomong Kita kalau Dini usaha itu Selain kita Ngomong mau Harus yakin Jadi Bukan kita Ngomong paling Kuat Suatu produk Tapi bagaimana Produk itu bisa Untuk Beradaptasi Karena Kita udah lihat Ada beberapa produk Dengan beberapa Tahun Yang kita ngomong Sampai dekade Ada yang masih Ada yang enggak Ada juga produk Yang mungkin usianya Satu tahun Booming sebentar Hilang Ataupun ada produk Yang paling Cepat itu Kadang cuma Satu bulan Hilang Ya mungkin ada Beberapa produk Yang kita Sama-sama ngelah Di Jambi Ada Es kepal Itu Nah sekarang Dulu kan Viral ya Viral rame deh Semuanya Sekarang kan juga gitu Bang Trend kopi kan Oh iya Sampai 2020 Ya 2020 Kopi-kopi Semua kopi-kopi Kalau Itu dia Yang kopi sih Udah banyak sekali Yang ngajak saya Yuk Pak Chris yuk Sama-sama kita buka Usaha kopi Tapi ngerasa Tanjam gak bang Dengan adanya Sekarang kan Kopi yang disukai Anak-anak muda kan At least bukan Kopi-kopi yang Langsung ya kan Kopi hitam gini bang Anak muda suka Dengan campuran Fresh Dan semua Segala macam Varian yang berbeda Ngerasa terancam juga gak bang Terancam sih enggak ya Karena kita ngomong kompetisi Kita ngomong bukan Untuk saling menyakiti Tapi bagaimana kita bisa Naikin level kita Jadi adanya Cafe-cafe yang Kita ngomong cafe Yang menyediakan Minuman Cepat saji Ini challenge Atau tantangan Untuk kopi Klasik Atau kopi hitam Nah bagaimana Kopi klasik ini bisa Supaya menjadi Trend baru Oke Kita akan ngerespon Jadi Kopi paman Banyak masuk ke kalangan muda Dengan catatan ya Ya mungkin memang kita Gak bisa cepat saji Ya Tapi kopi yang disediakan Di rumah Pada saat teman-teman Datang Tuk cengkerama Itu saya rasa Lebih hangat Lebih hangat ya Lebih hangat ya Lebih hangat Lagi bareng kekasih Uh Lebih hangat ya Jarang kekasih Di rumah minum kopi Biasa kekasih Mau minta ke mall Oke Tapi Dari keyakinan Bang Chris sendiri Kedepan Bang Chris Punya keyakinan Brand yang Bang Chris punya Produk yang Bang Chris punya Bakal besar gak Harus Harus punya keyakinan Harus Tapi punya ketakutan Suatu waktu Memang Produk ini bakal Gak laku sama sekali Di pasaran Iya Jadi Salah satu emosi Yang tadi saya ngomong Rasa takut Dalam diri manusia Itu bagus Kadang saya terlalu yakin Itu gak bagus untuk saya Kecepatan saya itu Cepat banget Jadi ada beberapa yang ngomong Pengambil keputusan saya Terlalu cepat Cepat Iya Terlalu cepat Ya relatif ya Gagabah gak Gagabah Ada yang komen gitu juga Ada Tapi saya gak Untung diri saya sih Masih speed Yang menurut saya Cukup lah ya Dibanding speed Yang dulu saya pernah kerja Di Jakarta Jauh lebih kenceng sih sana Jadi saya merasa Saya Ya gak begitu kenceng-kenceng Cuman Rasa takut akan brand ini Ikan hilang Saya udah pasti Ngepunyai Dan Apakah rasa takut itu jelek Untuk saya Enggak Bagaimana supaya Jangan sampai ada Kebijakan fatal Yang sampai keputusannya Cepat-cepat Dan makanya Saya akan sedikit cepat Tapi juga hati-hati Cepat Tapi juga waspada Ini beneran Rasain secure itu Juga harus ada ya Harus Untuk kita memperbaiki kan Memperbaiki terus Jadinya bang Termotivasi gak sih bang Jadinya kan Itu justru Itu ya Kalau kita gak ada kompetisi Saya rasa gak terlalu asik Dalam suatu permainan Ya Pada saat kita masuk Dalam suatu permainan Kamu sudah harus Berkompetisi Apakah kamu takut Berkompetisi Atau enggak Terserah Kamu akan menjadi Seorang champion Atau enggak Kalau kamu akan menjadi Seorang champion Kamu gak boleh takut Karena kompetisi itu Itu kuncinya ya Jadi buat generasi hebat Kalau memang mau terjun Ke dunia usaha Harus berani dulu Berani dengan Itu dia Miki Kalau gak pakai ini Jauh-jauh deh Iya Karena biasanya Mereka kan selalu Entrepreneurnya berhubungan dengan Uang Modal Di hampir kita ngomong sekarang Anak muda Ayo dong Kamu nih pengusaha bang Tapi saya gak punya modal Gak punya uang Emang ada pengusaha Goblok loh? Kalau pengusaha Sama ya Kalau misalnya murid Ada yang pintar atau goblok Saya rasa juga relatif ya Relatif juga ya bang Juga ada Kita bukan ngomong Apa ya Maksudnya Pengusahanya gak salah Tapi individu lagi ya Terlalu cepat Terlalu cepat Dia Ambil suatu Kepulsa Mungkin saya gak ngomong orang lain Tapi saya juga ngomongin Ada salah satu rekan saya Itu dia Ikut kelas motivator Dia seorang karyawan Swasta Jadi Ikut kelas motivatornya Dia merasa Wow Jadi seorang pengusaha Luar biasa Wah Seperti di brainwash Hanya hitungan Minggu Dia ngajukan resign Karena dia merasa Pengen di seorang pengusaha Dan yang terjadi Terlalu cepat Ambil keputusan Mau usaha apa Dia gak tau Pokoknya resign dulu deh Setelah dia Sudah resign Dia gak ada kerjaan Dia mau usaha apa Dia bingung Ini dia vakum Oke Itu belum yang masuk ke dunia Usaha Karena dia sudah belum Ada vakum duluan Ada juga yang sudah Masuk dunia usaha Dan mungkin sekarang Kita sama-sama Begitu gampangnya Kita pinjem dana Dari kreditur Dia pinjemkan dana Dengan jaminan Motor Tapi apa yang terjadi Usaha itu tanpa Dasar Dia belum riset pasar Cuman Mau aja Jadi seorang pengusaha Ya itu dia Memang kelihatan keren Tapi itu hanya sesat Kalau kamu mau keren Bukan keren dari Bahasa pengusaha Tapi Tujuan kamu di pengusaha itu apa Oke Kalau kamu tujuan pengusaha Pengen uangnya Saya rasa Semua pengusaha yang tanda kutip Yang senior-senior Level nasional Tujuan utama Pengusaha itu bukan uang Kalau misalkan Adik-adik salah paham Wah Pengusaha itu sebaik uang Enggak So What is the purpose Tujuan pengusaha Bagaimana kamu bisa Untuk Memberikan suatu nilai lebih Kepada Masyarakat Kamu akan berhubungan dengan Manajemen yang begitu banyak Karyawan Kamu akan berhubungan dengan Nilai yang saya rasa Manfaatnya apa nih Untuk kedepannya Karena Sejauh namanya usaha Itu gak ada namanya usaha rugi Gak ada bang ya Gak ada Kalau dia usaha rugi itu dia Mungkin saya kategori Pengusaha yang Gak ada sana deh Pengusaha itu gak pernah rugi Kalau misalkan kita ke pasar aja Ada jualan baju Ya saya rasa Dia juga pengusaha baju ya Udah lah bang Saya jual rugi lah untuk abang Gak mungkin Gak mungkin ya bang Iya gak masuk akal ya bang ya Dia jual rugi Untuk apa Dia ada 10 orang Makin rugi dong dia Bener Dia cuma bahasa-bahasinya Jadi seorang pengusaha itu Gak mungkin Konteksnya adalah rugi Pengusaha Kalau dia survive Saya bisa pastikan Pasti ada untung Cuman manfaat dari untung ini Banyak tipe pengusaha Tapi rata-rata Kalau pengusaha ada senior Mereka bukan liat nominalnya sih Tapi lebih ke Manfaatnya Jadi mindsetnya juga ya Ketika mau terjun jadi pengusaha Itu yang harus diperhatikan ya bang ya Bener Mindset kita Maunya apa Jadi jangan money oriented Iya Bener ya bang Karena di dunia usaha Bukan kita ngomong masalah uang Kita akan berhubungan dengan SDM Berhubungan dengan manajemen Berhubungan dengan Banyak hal Sampai kita ngomong lah Apakah berhubungan dengan takdir Iya ada beberapa presentasi takdir Juga Ikut serta main disana Seberapa pun kamu mencoba Kalau memang kamu ditaktir Takdirnya juga repot juga Seperti gagal-gagal lah Jadi Bukan hanya masalah uang Kalau kita ngomong masalah pengusaha sih Oke Tapi untuk menjadi Seorang pengusaha Hebat besar itu bang Butuh gagal yang banyak Itu justru lebih bagus Atau gimana nih bang? Jadi saya pernah nih bang Lihat kan Helmy Yahya Helmy Yahya pernah ngomong Kalau mau belajar Itu dari orang yang gagalnya Lebih banyak Bukan dari orang yang Sukses Pencapaian ngomongan suksesnya Lebih banyak Karena kalau dia belajarnya Dari gagalnya lebih banyak Kita bakal Menghindar Dari kegagalan Pembelajaran yang dialamin Gitu Itu gimana bang? Saya setuju sih Cuman Kita juga gak bisa hanya Mempelajarin Gagal dia Tapi kita harus merasakan Jadi emang Ada beberapa yang tadi saya ngomong Kebijakan saya yang salah Iya Ada beberapa yang memang saya sengaja Supaya salah Dan saya Menyelami rasa gagal Itu dia Gak fatal ya Rasa gagal Keputusan yang salah itu Seperti apa? Efek untuk diri saya Efek untuk tim Efek untuk overall itu Seperti apa? Saya menyelam Rasanya itu Apakah sanggup saya Untuk Menyesuaikan? Oke Keputusan yang gagal ini Saya masih bisa Untuk menerima gitu Jadi saya memang mempelajarin Beberapa mentor-mentor Entrepreneur yang senior Kasih Kasih masukan Kalau bisa kamu Jangan masuk ke gagal ini Gagal ini Gagal ini Saya ngeh Tapi kalau misalkan kita sendiri Gak coba dalamnya Itu lubang Bercuma sih Kita memang harus gagal dulu Ya rasakan Ngerasakan ya Jangan gagal dulu Iya rasakan Jangan dalam-dalam Jangan dalam-dalam Tapi Bang Kris Pernah merasakan gagal? Gagal dari siapa Gagal dalam pencapaian Opini-opini Yang Bang Kris Hadirkan Saya sih bukan gagal Sebagai seorang Saya gagal Ada kalanya Saya gagal sebagai Seorang ayah Adanya kalanya Saya gagal sebagai Seorang suami Dan kalanya Saya gagal sebagai Seorang pimpinan Jadi dan itu Di tahun 2016 Itu datangnya Bareng-barengan Ya lumayan goya juga Jadi saya gagal Sebagai seorang suami Karena sepertinya Istri saya lagi Jaga anak saya sakit Saya gak bisa terlalu fokus Di sana Karena paginya saya kerja ya Dan gagalnya sebagai Seorang ayah Anak saya step Jam 2 subuh Saya gak bisa Ngapain-ngapain Karena saya bukan dokter Jadi saya hanya bisa Gelisah Saya hanya bisa panik Saya hanya bisa Bingung Dan saya juga Lupa tanggal Belihar anak saya pada Setelah ditanya Sama suster Dan kondisi saya memang Gundagelana Emosi Atau apalah Jadi saya merasa Saya gagal sebagai Seorang ayah Dan Saya juga pernah gagal Sebagai seorang pimpinan Dimana Saya sudah mencoba Terbaik untuk Tim saya Tapi tetap aja Ada tim yang Mencurangi saya Saya merasa Gagal Jadi ya Mungkin bukan Kita ngomong Seseluruhan Sebagai seorang Apa ya Kayak pimpinan Kopi Paman Tapi lebih ke Spesifik Spesifik Tertentu ya Saya bukan manusia sempurna Banyak gagalnya juga Banyak juga Oke Bang Chris sendiri Dengan kegagalan-kegagalan Yang sudah Bang Chris alamin Di keluarga Di perusahaan Bang Chris Apa yang membuat Bang Chris sendiri Memotivasi Untuk Membenahi ya Kalau gagal Pasti Harus dibenahi ya Bang ya Bener Apa tuh Bang Yang membuat Bang Chris sendiri Akhirnya Ya udah Menyusun kembali Kalau untuk Saya sama Istri saya Saya sih Gak tau harus Ngomong apa Tapi saya Makasih banyak sih Untuk istri saya Mungkin Suka duka Sudah temanin saya Dan sudah Melahirkan dua anak Yang lucu-lucu Jadi Saya gak akan Untuk Menghianatin dia sih Jadi Biarpun ya Istri saya gak terlalu Cek WA saya Saya ketemu siapa Tapi ya Saya rasa Dia bisa percaya Sama saya Untuk Yakin sama saya Untuk anak saya Saya sebagai Ayah Memang kemarin Saya juga Gagal untuk Menjadi yang terbaik Tapi untuk kemudian Saya gak tau Apakah cobaan Sebagai ayah itu Cukup di kemarin Tau mungkin Kedepannya ada Tapi Tapi sempat anak Mengkritik Gimana? Ketik gimana? Bang Chris sendiri Ngerasa Abang gagal Menjadi ayah yang terbaik Dengan kesibukan Bang Chris Pernah anak mengkritik Adalah Panggilnya apa? Papa Papa nih Papa Saya gak ada waktu main Tapi harganya beda Apa-apa Papa Gak ada waktu main Ada sih Saya waktu itu Ya deal sama istri saya juga Makanya saya Kalau Di luar jam kerja Saya yang paling gak suka Di kontek sama tim Untuk bahas masalah kerjaan Bukan cuma tim Relasi pun ya Bisa dipastikan Kalau nanya saya Tentang kerjaan di jam Keluarga Saya kemungkinan Gak akan angkat Dan itu berlaku Juga saya telepon sama karyawan Saya gak akan telepon karyawan Kalau misalkan jam Sudah bukan jam kerja Jam lima lewat Saya gak akan kontek Biarpun ada beberapa hal yang Maut saya tanyakan Saya akan tundang besok pagi Pada saat di jam kerja Kecuali hal yang memang mendesak Yang memang harus di kontek Saya kemungkinan besar kontek Jadi Ya keluarga ya keluarga Kerja ya kerja Jadi Anak saya juga Ada kalian yang protes gitu loh Kok Dia ada ngomong Ini kan sekolah lagi pada offline nih Ini papa mamanya Ada berapa yang nemenin anaknya lagi Offline Belajar Tapi ini papa mama Kok gak ada temanin Nama anak saya sih Yaya sih Kok gak temanin Yaya belajar sih Yaya Nge lah Kami nge Kami sebagai orang tua Sepertinya juga Masih Belum melakukan terbaik Saya gak tau benar atau salah Mungkin Kita juga Namanya kerja ya Saya rasa bukan Niat main-main juga Akan sekolah butuh Dana Butuh biaya Mungkin kemudian hari ini Supaya dia bisa Melanjutkan cita-cita Dia Jadi Ya pas jam keluarga Ya banyak ketawa sih Udah balik rumah Udah lah Ya main Ya main kuda-kuda Nah lari sana Lari sini Gak jelas lah Ya seperti itulah Kalau udah di rumah Untuk memperbaiki semuanya Itu tadi ya Bang Kris Bang Kris Bang Kris Momen yang memang gak pernah dilupain Dari sosok Bang Kris nih Sampai dengan saat ini Apapun Yang dalam hidup Bang Kris Momen yang paling penting Menurut Bang Kris Yang gak bisa dilupain apa? Waduh ini kalau Momen sih Saya justru merasa Pas yang kemarin itu Yang tahun 2016 Yang gagal saya banyak itu Itu justru seperti Titik yang Saya melihat dunia ini Dari sisi yang berbeda lagi Jadi Waduh Seperti anak saya Sakit Waduh itu juga Ada karyanya Yang curang perusahaan Jadi ada masalah Dengan yang lain juga Jadi Saya merasa kayak Saya pakai kacamata gitu Kacamata Pas saya bawa kendaraan Ya Ini hanya seperti Shoot Pengambilan gambar aja Saya lihat ke kiri Ya gambar saya Lihat ke kiri Ngambil kanan ya Kambil kanan Dan Seperti TV aja Yang dekatnya kita Istirahat tidur ya Matin TV Ada yang bangun ya TV itu kita nyalakan lagi Tapi ada kalanya TV itu gak nyala-nyala lagi Jadi Hidup ini lebih Kemanfaatnya sih Bukan hanya Kamu jalankan Tapi Manfaatnya apa Jadi disana Saya belajar Untuk Hidup saya Saya tidak mewakiliin Hidup yang lain Karena Saya bukan pribadi yang lain Hidup saya aja Saya tanya hidup saya Ngapain nih Manfaatnya apa Sama seperti di Wira swasta Manfaat untuk kamu Di entrepreneur apa Kamu ada setujuannya Sama Untuk Saya hidup Dikasih Kesempatan Sama yang di atas Ya manfaatnya apa Jangan sampai Manfaat itu Kesempatan itu Sudah selesai Kamu baru Pengen mencoba Itu gak bisa lagi Jadi Do your best Kes Yes Mimpi terbesar Bang Kris Yang pengen banget Dibujudin Ke depannya Apa bang Saya ingin sih Untuk Terutama ya Untuk para Anak-anak muda Jambi Itu bisa Menaikin level Kompetisi Entrepreneur Ataupun gak entrepreneur Sebagai Karyawan Lebih baik Kenapa Karena Saya juga Sebelum kesini Saya kan kerja di perusahaan Jakarta setahun Untuk SDM Jambi itu Tarafnya masih kalah Dibanding Jakarta Oke Jadi saya berharap Kedepan Personalnya ya Semuanya Semuanya Personal iya Skill iya Attitude iya Kalah semuanya Karena Ya mungkin sama Level kompetisi Jakarta Sudah keras banget Jadi kalau kamu gak bertahan Ya kamu akan digantikan Sedangkan kita di jambikan Ya seperti gampang aja Kalau memang Ya diberhentikan Ya udah besok Cari kerja lain Dan itu Saya masih Masih kurang baik ya Jadi saya minta untuk Yang Gak begitu jago Di entrepreneur Atau merasa Itu dia Aku kayak gak punya jiwa Entrepreneur deh Atau saya masih Mempersiapkan diri Mau kerja sama orang dulu Ya silahkan Tapi Kalau bisa untuk Menaikin levelnya Bukan hanya Sepatah kerja Tapi kerja sambil Mempelajarin Apa yang dia kerja Mempelajarin Apa sih yang harus Dia persiapkan Ke dunia entrepreneur Kalau tadi Ada adik-adik Yang sudah mencoba Entrepreneur Saya pingin Entrepreneur mereka Bukan entrepreneur yang mau Tapi entrepreneur yang juga Yakin Jadi Semua bidang usaha itu Masih banyak yang Belum tergali potensinya Banyak banget Indonesia itu Negara yang kaya Jambi salah satu Provinsi yang Ada di Indonesia Dan Jambi juga Termasuk Kaya Bagaimana mengolah Kita kurang disana Kita hanya sebagai Penjual Pembeli Perantara Tapi kita Pada saat titik mengolah Repot Ribet Nah itu yang menurut saya Masih banyak Yang bisa Untuk Diangkat Karena Kalau saya Keliling-keliling Jambi Waduh Ada Apa tuh keresahan Yang dilihat tuh Apa ya Kita hanya banyak Sebagai follower Jadi ada orang Buka ini Kita ngikut Ngikut-ikut aja Jadi Bukannya itu Ciri khas warga 62 ya Karena Karena Kalau paling mudah itu Menjadi follower Bang Mengikuti Iya Gak salah sih Tapi Pada saat kamu follower Kamu gak punya Suatu alasan Kamu hanya Ngikut alasannya Pada saat Kenapa kamu mau ini Kadang sekarang inget trend Dia gak tau Inti dari alasan Itu apa Sedangkan Kalau kamu adalah Trendsetter Atau kamu yang memulai itu Biasanya Orang yang memulai pertama Itu alasannya Paling kuat Strong Karena dia Menciptakan Suatu trend baru Dengan alasan Dia sudah Sudah pelajarin Kalau hanya Ngikut-ngikutan Alasan di Belakang usaha itu Gak begitu kuat Jadi pada saat Gagal Dia gak begitu Fight Ya itu dia Kita Kalau misalkan Masalah suatu Alasan ya Sama seperti Mbak Mutia Misalkan Mbak Mutia Ketempat Atau cowok Mbak Mutia lah Atau suami Mbak Mutia Kalau misalkan Cuma malam Ya nongkrong-nongkrong Atau Ya buat itu pacaran Main-main ke rumah Saya rasa Kalau hujan Mungkin di IWA Gitu ya Ah gak ada Didatang lah Hujan Tapi ternyata Kalau malam itu Mungkin harus ketemu Mertua Untuk ngomong Masalah nikah Mau hujan Bade Apa aja Juga pasti Nongol Jadi Saya merasa Alasan Itu sesuatu Dasar kuat Untuk bagaimana Orang itu Pingin Lebih Atau Melakukan hal tersebut Biarpun Banyak Halangan Itu datang Dia akan mencoba Ya saya rasa Mungkin kalau misalkan Malam itu Harus bahas Tentang nikah Sama mertua Saya rasa Cowok Mbak Mutia Mau dia ban kempes pun Atau apapun Tetap Tetap nongol Kalau gak nongol Ya kapain aja Jadi buat Generasi Hebat nih Kalau yang Pengen jadi Entrepreneur Kalau gak ada Alasan kuat Lebih baik Jangan Atau Terus Kalau gak punya Alasan kuat Kalau dia Apa ya Kamu Kalau pada saat Sudah Titik Ngotot Percuma Juga Karena Saya ada beberapa Kebetulan Kopi Paman Juga banyak sih Untuk kerjasama UMKM Dan kita juga Menarik minat Supaya Adik-adik bisa Mencoba lebih Dan itu semua Minimal 50% Dibantu sama Perusahaan Kopi Paman Dan ada sampai 100% Ada juga malah 100% Ada usaha Bebek Ada usaha Orang ginang Ada usaha Snack-snack Ada usaha Banyak banget deh Sampai untuk Akademi juga Ada akademi Futsal Dan itu ada Esport Banyak banget Cuma untuk Bagaimana mereka Survive Ya mungkin Ada beberapa Juga Gak lanjut Tapi ada beberapa Juga Berhasil Di pada saat Individu itu Sudah mau Ya kita Gak bisa ngomong Kamu enggak Kamu ya Karena itu dia Ada faktor takdir ya Kita ngomong enggak Ternyata dia Seperti di permuda Dan Ya dia berhasil Kita menghampat Mimpi dia Jadi pada saat Kalau misalkan Adik-adik Mau Jadi entrepreneur Atau enggak Harus penyalasan Atau apa Saya balikin lagi Yang penting Gagal Atau berhasil Itulah Semua mutlak Keputusan kamu Jangan salahkan Orang lain Karena Di dunia entrepreneur Enggak ada sesuatu Yang pasti Pasti gagal Dan pasti berhasil Saya pun ngomong Apakah alasan Tadi Mbak Mutia Tanya saya Apakah Alasan itu Atau kuat Baru bisa berhasil Enggak Karena di dunia Entrepreneur Enggak ada yang Sesuatu yang Pasti Semua probability Semua kemungkinan Kemungkinan Jadi silahkan aja Kalau sudah adik-adik Mau mencoba Coba Coba aja Karena Kata Jack Ma Di bawah 30 tahun Waktunya untuk Terus mencoba Dan lebih bagus Adalah Kalau misalkan Dia bisa Belajar dulu Sama orang lain Saya kemudian Ikutin Jack Ma Juga Kalau kamu Di usia 20-30 Bukan cari perusahaan besar Tapi ikutlah Pimpinan Yang Bagus Yang bisa Ngajarkan Kamu banyak hal Dan saya setuju Dan itu Bang Chris buktiin juga Iya Karena saya Saya juga Gara-gara setahun itu Ditempa sama Ya mungkin Pimpinan baik Dan pimpinan Disiplin Ya Saya jadi individu Yang Yang lebih baik Dan saya pun sama Tim saya juga Saya tempah Untuk mereka Lebih baik Karena Ya kalau Misalkan kamu Sudah di Entrepreneur Kamu bukan lagi Belajar Tapi adalah Praktek Praktek Bang Chris Bang Chris Sekarang jadi pengusaha Next Anak Bakal Meneruskan Atau Bang Chris Pinginnya Jangan Kayakku Saya gak ngomong Jangan Tapi Saya gak bisa Memastikan Apa-apa Intinya Saya juga Dari Family Company Perusahaan keluarga Yang saya tarik Supaya menjadi Profesional Company Sama Untuk kedepannya juga Perusahaan ini Akan profesional Apakah anak saya Lanjutin atau enggak Tergantung dia Kalau dia gak bisa Kenapa harus Dipaksakan Nah kalau dia gak mau Kenapa harus Dia juga lanjutkan Enggak Karena Produk ini Hanya salah satu Produk Jadi Jiwa entrepreneur Itu bukan di Produknya Tapi di jiwanya Ternyata anak saya Entrepreneur juga Tapi dia bukan Di produk Kopipaman Atau apa Ya monggo Karena Entrepreneur itu Memang salah satu Sikap yang Sepertinya Bisa masuk Ke semua bidang Oke Cita-cita dulu Sebelum memang Akhirnya Nyangkut Jadi pengusaha Apa Bang? Saya sih gak Keluar pengusaha Karena saya gak Punya background marketing Jadi itu ya Saya kan Nolak marketing ya Jadi emang Kalau dulu Cita-cita saya sih S2 di Cina Dan mungkin Lebih Ke kerja Di luar negeri Kali ya Karena banyak Temen saya yang Di Sweden Di Amerika Di Swiss Mereka taraf hidupnya Terjamin Jadi Waktu itu memang Kepikiran ya Gimana sih Kalau misalkan Kerja di luar negeri Rasanya enak juga ya Tapi itu dia Cita-citanya Dulu Tapi kalau sekarang sih Udah gak muluk-muluk lah Yang penting Semuanya lancar-lancar aja Udah cukup sih Oke Bang Terus Membesarkan Produk Kopipaman Atau Suatu waktu Bakal memunculkan Produk baru Yang justru Menyeimbangi Atau bahkan Mengalahkan Kopipaman Dari Bang Krisnya sendiri Karena kan ini Usaha keluarga kan Bakal Terus membesarkan Kopipaman Atau Memunculkan Suatu waktu Impian Memunculkan Produk baru Produk Kopipaman Gak pasti fokus saya Karena Itu Center link Supaya Dibisa bantu Yang lain Dan Yang lain itu Sudah saya lakukan Itu bukan Di bawah komando saya Tapi di bawah komando Teman-teman Adik-adik Pelaku ekonomi Jambi Pelaku Wira swasta Yang pengen mencoba di Jambi Itu dia-adik Jadi Saya gak mungkin Pegang dua tangan Karena fokus akan pecah Jadi Kopipaman Sebagai Penarik Yang ditarik adalah Produk-produk UMKM Dari adik-adik Saya gak Gak Mau untuk Oh Pak Chris Kenapa gak Sayang ya Kan UMKM itu Juga bisa ditarik Sebagai salah satu Usaha Pak Chris ya Setuju Memang banyak Pengusaha-pengusaha Yang memang Kesempatan nih Oh ini Usaha dia Di major ke saya Jadi Keuntungan dia Juga bisa jadi sedikit Keuntungan Perusahaan Sebagai induknya Jadi ada Anak-anak Anak-anak Usaha Atau apa Saya sih Enggak ya Karena Apa ya Saya pingin mereka Sebagai kapten kapal Di kapal mereka sendiri sih Rasanya pasti beda ya Antara Dia kapten Masih ada Nanya kapten lain Atau pang lima Atau memang dia Hanya kapten di kapal itu Deg-degannya Lebih terasa Jadi Ya mungkin itu dia Banyak jadinya Adik-adik kita yang Gagal lanjutin Karena itu dia Mereka sudah menyerah Duluan Apakah Kesannya saya Enggak sia-sia nih Untuk men-support Yang Mereka yang Gagal Ada kalian Sekepikiran Waduh Lumayan juga ya Sudah dihabiskan Tapi Itu dia Penyesalannya juga ada ya bang Pastilah Karena konteksnya kan Kita pingin sesuatu Hal yang Bagus-bagus Ya mulus-mulus aja Lancar-lancar Tapi karena Besok disesali terus Awas ya besok ya Kalau kita ke kantor lagi ya Blacklist Oh iya Pasti blacklist Tapi bukan berarti blacklist Untuk yang lain Jadi untuk dia Ya itu dia Maksudnya Kita gak bisa ngomong Seakan-akan Satu individu Adik-adik Mewakilin Semua individu Adik-adik Jadi Mencoba itu Seperti kita Gak kenal kata Lelah ya Kalau kamu selesai atau lelah mencoba Berarti titik stop Kalau saya lelah untuk bantu adik-adik Berarti seakan-akan Saya tidak percaya adik-adik Dan Itu gak mungkin Untuk saya lakukan Jadi tetap Saya mencoba A, B, C, D, E Sampai mungkin suatu saat ke Z Saya akan kembalikan ke A lagi Intinya gak akan titik putus Dan saya pun berharap Itu direspon sama adik-adik Mungkin ini juga Karena ini podcast Sama Mbak Mutia Di Genpa Kreatif Yang terkenal ya Jadi Ya moga-moga bisa sebagai Anonser untuk adik-adik Monggo Kalau kalian punya Ide kreatif Ide yang menarik Dan kalian pengen Coba buktikan Ide kalian berhasil Atau enggak Beranikanlah diri kalian Untuk main Ke kantor Kopi Paman Cerita ide kreatif Kalian sama saya Dan semoga Saya bisa menjadi Pensupport Atau pendorong Supaya ide itu jadi nyata Oke Tuh buat sahabat Generasi hebat di rumah Dan ini Nyata ya Nyata Nyata Buat kalian yang punya Ide-ide kreatif Dan menarik Pintu Kopi Paman Terbuka lebar Selebar-lebarnya ya Bang Banget 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 Bang Chris Kita juga mau ingatin Kita bakal ada giveaway Tadi dari Bang Chris Bakal ada Sepuluh tumblr Untuk kalian Yang bisa direfill Isi ulang Nah Buat kalian bawa kemana-mana Jadi nanti Cluenya Pantangin terus Di deskripsi Tayangan podcast kita Kali ini Ya Oke Apa tuh? Oh ya Nanti kita tunjukin Cluenya gimana Jawabannya ditulisnya Di kolom komentar ya Bang Chris Thank you banget Atas waktunya Thank you banget juga Udah berbagi Inspirasi Berbagi semangat baru Buat kita Generasi hebat Mudah-mudahan Ini bisa ketularan nih Bang ya Bisa banyak muncul Pengusaha-pengusaha Yang Lebih banyak Dan lebih besar Harus ya Dari Jambi Dan Bang Chris Di hari ini Di momen Yang luar biasa Kami kedatangan Bang Chris juga Yang selalu mensupport kami Kami juga Ingin ngucapin Terima kasih Dan Ada suatu momen juga Yang mau kita ucapin Buat Bang Chris Boleh dong Masuk tim kita Ada kejutan Sesuatu Yang Bang Chris Tunggu-tunggu Apa nih Apa tuh? Yang selama ini Proposal aja Iya proposal Tolak aja lah Ini 20 proposal nih ya Say happy birthday to you Belum kayaknya Selamat panjang umur Kita akan doakan Selamat sejahtera Sehat sentosa Sehat sentosa Selamat panjang umur Dan bahagia Happy birthday buat Bang Chris Dan Komi Paman Tepuk tangan ya dong Bang Chris Kita Ini genpa kreatif Dan Karena kan semuanya yang selalu Men-support Apapun pencapaian Bang Chris Apapun perjuangan Jatuh bangunnya Bang Chris Kita semua support Dan kita ngerasa bangga Dan beruntung banget Bahwa Bang Chris Itu ada gitu Dan bisa ngebawa Pengaruh Ataupun udara Positif Untuk anak-anak muda Yang luar biasa Bang Chris What is your wishes In your birthday Ya Sama sih Karena saya ada usia 35 Saya gak mengharapkan jodoh lagi Saya gak mengharapkan apa-apa Di Intinya juga di covid ini Saya pingin Kita semua sehat Walafiat Keluarga yang kita cintai Teman-teman yang kita sayangi Kita doakan semua sehat-sehat Walafiat juga sih Nyawa itu ya Paling penting sih Kesehatan paling penting Disini kita baru nge Kamu punya banyak Apapun yang kamu punya Sejauh kamu gak punya kesehatan Selesai Jadi Wish saya di tahun ini Saya pingin semua Yang mungkin Ketemu saya Ataupun gak ketemu saya Semua dalam keadaan sehat Walafiat Kalaupun kalian ada kondisi lagi sakit Saya doakan semoga ada kesembuhan Amin Itu aja sih Tiap dong lilinnya Oke Silahkan ya Bang Oke Dan ulang tahun Bang Kris Ini ya Sama ya Ulang tahun juga Buat Kopi Paman Congratulations Bang Kris Sebelum Bang Kris Tiup lilin Ada sesuatu yang mau Bang Kris Ucapin juga buat seluruh Keluarga karyawan Bang Kris Yang turut sama-sama membesarkan Kopi Paman Iya Untuk karyawan Kopi Paman semua Ya mungkin Jumlahnya sekarang Gak terasa ya Dulu awalnya itu 12 Sama produksi paling 18 Sekarang sudah di angka 72 Kalau gak salah ya Sudah banyak ya Sudah banyak ya Tapi Disana saya bisa sharing Bisa ketawa Bisa nangis Saya nangis di Kopi Paman Saya juga bisa Marah di Kopi Paman Seperti rumah saya sih Semuanya saya kenal Namanya beliau Saya kenal Keluarga-keluarga karyawan Kopi Paman Kalian the best deh Untuk saya Yes Yeay Oke Lepas dari ini Semua gaji Karyawan Kopi Paman naik Siap Aman 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 Boleh dong Bang Tium lilinnya Bang Yeay Selamat ulang tahun Buat Bang Kris Makasih banyak Dan buat Kopi Paman Sukses terus Dan Semakin besar Namanya Kopi Paman Semakin besar juga Produknya Semakin besar juga Manfaatnya Untuk seluruh masyarakat Thank you banget Bang Kris Amin ya Amin Dan yang terpenting Ditunggu kenaikan gajinya Untuk seluruh karyawan Kopi Paman Itu aminin juga gak Amin Dan giveaway selanjutnya Juga bakal ada Uang tunai Dari Kopi Paman Amin Ya aminkan Ya baik Thank you banget ya Bang Kris ya Dan thank you banget juga Buat seluruh generasi hebat Sampai jumpa di episode selanjutnya goza uang tunai Tabii su YE leo 6 Uang tunai uang tunai drei pokemon sen t uang tunai